Intro Pemirsa Kolonel Aherha Albertus Magnus Suharyadi menggantikan Kolonel Aherha Igedewi Diana sebagai Danrem 163 Wirasatya dalam upacara Sertijab di Denpasar bertindak sebagai Inspektur Upacara Pangdam 9 Udayana Majen Beni Susianto Mutasi dan Sertijab di lingkungan TNI merupakan bagian dari kadarisasi dan penyegaran Sertijab dan Danrem 163 Wirasatya diawali dengan penghormatan dan mencium pataka prajarak caka bagi pejabat baru di lingkungan Kodam 9 Udayana serta peneratanganan berita acara Selanjutnya Pangdam 9 Udayana Majen Beni Susianto menyampaikan serah terima jabatan pada hakikatnya merupakan bagian dari proses kadarisasi dan penyegaran serta tuntutan kebutuhan organisasi dalam upaya optimalisasi pencapaian tugas pokok Kodam 9 Udayana disamping itu dimasukkan untuk mengembangkan kemampuan manajerial para perwira sejalan dengan pola pemilihan personel dan karir prajurit Pangdam berpesan pada pejabat yang baru agar segera beradaptasi dan menjalankan tugasnya dengan baik meningkatkan loyalitas dan etos kerja Pangdam juga mengingatkan ancaman teroris yang belakangan ini terjadi tetap merupakan ancaman serius apalagi pada bulan Oktober mendatang Bali akan menjadi tuan rumah perdemon internasional IMF ditambahkan Pangdam 9 Udayana para perwira staf harus dapat berbuat sesuai dengan perannya dilandasi kompetensi masing-masing mengingat Kodam 9 Udayana merupakan kompartemen strategis yang mengembang tugas berat mengamankan kedaulatan negara serta keutuhan wilayah NKRI di wilayah Bali dan Nusa Tenggara dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan baik yang datang dari dalam dan luar negeri pada kesempatan ini juga dilaksanakan setiap dandam 162 wirabakti staf ahli pangdam bidang ekonomi asintel, asops, kapaldam, dan kapus kuda lopsdam 9 Udayana Agus Tudiat Mika, Bali TV